Intro Dalam perayaan Idul Atta 1444 Hijriah tahun 2023 ini ada sebagian merayakan pada hari Rabu 28 Juni tahun 2023 Seperti yang terpantau Lugas TV di salah satu masjid tua di kelurahan kedalaman kecamatan Cibober, kota Celgon Masjid Agung Al-Ikhlas Kadipaten ini sudah melakukan sholat id yang selanjutnya melakukan pemotongan hewan kurban yang mana untuk tahun ini sebanyak 14 ekor Haji Nuruddin atau masyarakat dipanggilnya Haji Matpeci selaku ketua DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Agung Al-Ikhlas mengatakan bahwa merayakan Idul Atta 1444 Hijriah adalah pada hari Rabu Anda pun dilakukan perayaan Idul Atta tahun ini beliau berpesan dengan berkurban Islam kuat Islam hebat, mari perkuat berkurban Berikut wawancara Lugas TV di lokasi pemotongan hewan kurban Masjid Agung Al-Ikhlas Selamat siang Pak Haji Pak Haji sebagai ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Link kedalaman ya hari ini ada pemotongan hewan kurban bisa dijelaskan berapa hewan kurban yang dipotong hari ini Alhamdulillah pada hari Raya Idul Atta sekarang ini yang kebetulan pelaksananya memang hari ini ya itu kerbau ada dua dan kambing kerbau ada dua, sapi tiga, kambing ada sembilan Alhamdulillah, itu dari mana aja Pak? Alhamdulillah pertama yang dua kebetulan saya sendiri dengan anak saya sendiri Kerbau, dua kerbau itu dari saya dan anak Terus kalau sapi memang Alhamdulillah memang ada dari tamu saya yaitu kepala cabang Tunas D.H.T dan yang dua juga dari warga sini yaitu dari Almarhum Bapak Haji Hudari yang satunya lagi dari kebetulan dari kakak saya sendiri Hajah Sarjaina ada pun mengenai kambing itu juga dari warga sini juga ada Alhamdulillah dari kepala kelurahan dari kelurahan kedalaman terus juga memang ada kambing dari Bluebird yang lainnya kebetulan memang dari warga Kandipaten sendiri pendistribusiannya ini untuk warga lingkungan Masjid Alikas atau gimana? nah kalau pendistribusinya atau dibagikannya yang pertama adalah memang untuk warga masyarakat tentu warga masyarakat lingkungan Masjid Alikas terutama ya selanjutnya memang kalau memang itu dagingnya memang masih ada itu dibagikan untuk tetangga ya maksudnya tetangga kampung kan begitu ya seperti itu Pak, tahun lalu juga mengadakan pemotongan hewan kurban untuk jumlahnya sedikit lebih banyak atau bagaimana Pak perbandingannya? Alhamdulillah memang setiap tahun di lingkungan Masjid Cahagung Rakyat Kandipaten ini kurban Alhamdulillah ada dan selalu meningkat dan ini juga meningkat dari tahun kemarin kalau tahun kemarin itu ada kerbo dua sapi satu kalau sekarang ya kerbonya dua sapinya tiga Pak, pesan untuk warga pesan untuk warga masyarakat adalah untuk korban ini adalah yaitu tadi ya dengan berkorban Islam kuat Islam hebat gitu ya nah juga mari kita bersama-sama juga warga masyarakat supaya ditingkatkan untuk korban karena korban ini dagingnya juga dimanfaatkan atau diberikan atau dicipujikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu terutama ya gitu ya juga dengan berkorban ini juga insya Allah kita akan menambah keberkaan sebagai orang muslim terima kasih semoga tahun depan semakin meningkat kita mampu semakin bertambah setiap tahunnya dan semoga ini juga merupakan wujud penggunaan kita kepada masyarakat untuk membantu masyarakat yaitu masyarakat di wilayah Kadipaten dan sekitarnya terima kasih selamat menikmati